Intro Yo 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 Mirzang Kali ini kita akan membahas chapter yang terbaik Di chapter 1108 Betul sekali Yang pastinya lebih seru, lebih baru Lebih menggelitik Lebih mempastis Oke tidak penasaran Tidak berlama-lama lagi Kita langsung ke inti chapter Inceptor diperhatikan Masih di dunia Egghead Di pulau Egghead Di mana di pesisian pelaut Mereka para marinir Kapal-kapalnya ribuan Dengan anggotanya Sedang ingin membaster core Tetapi disitu dihalangi oleh Fasifista Fasifista memihak kepada Kru Mugiwara karena dipimpin oleh Jelly Bonnie Jadi semua perintahnya sekarang sudah diperbina Kepada Jelly Bonnie Yang sudah di-shipping oleh Pegapang Ya Itulah kecerdikan Pegapang Lalu di satu sisi Diperlihatkan kalau Siapa lagi Kalau Karibau ya Karibau Dia masih berlutut ya Ya Meminta Untuk dia dibawa ya Ke markas Black Pit ya Betul Untuk menjadi anggotanya Ya Dan disitu si Augur Sama si Depon Depon dia masih kebingungan ya Ya Ada apa dengan dia Ya Kenapa ingin menjadi Anak buah komodor Atau The Teach ya Ya Jadi mereka berdua masih kebingungan Dia apakah Membunuh dia Atau Harus membawa dia Ya Dan ternyata Karibau menjelaskan Kalau dia mempunyai informasi penting Ya Dia tahu Untuk soal Kekuatan ya Pluton dan Apa Sirahusi ya Sirahusi Dan kekuatan yang dibawa Dasar kuno ya Ya jadi Ada Kekuatan Terbesar ya Dari putri Sirahusi ya Ya Dan ada Pluton yang Ada di dalam tanah Wano ya Betul sekali Dan itu hanya yang tahu Krum Mugiwara dan Sikariwo tersebut Jadi ini sangat penting Sebenarnya ya Dan dia sangat pede sekali Kalau Informasi ini akan Sangat penting Dan bisa Membawakan dia Bersama Bajak Laut The Teach ya Breakbit Dan disitu Si Augur dan Devon Dia Sepertinya Sedikit Mempercayai ya Sedikit mempercayai Sedikit diam ya Soal ucapannya Mungkin Apakah dia akan dibawa Atau Mungkin dibayarkan saja Ya Tapi kalian Kemungkinan besar Mungkin dibawa ya Karena Ada informasi penting Dan mungkin Teach-Teach Menyukai itu ya Ya mungkin Augur mungkin Telepon dulu Mungkin ke si Belenget Lihat Pak Denginmu sih ya Kita lihat nanti ya Ya Oke selanjutnya Diperlihatkan juga Masih pasifista ya Yang Kuma ya Gimana dia Yang mempunyai Kekuatan gelembung Yang bisa Menghancurkan Belasan Pasukan ya Belasan ribu pasukan Marinir ya Dan disitu juga Diperlihatkan kalau Mereka bertarung dengan Vis Admiral ya Vis Admiral ya Salah satunya adalah Vis Admiral Bluegrass Hound yang ditunjukkan ya Dan Gulotin ya Jadi mereka Vis Admiral yang cukup Cukup hebat juga ya Ya Yang punya kekuatan yang lumayan Lumayan Dan dia Cukup Kewalahan Panik juga ya Panik dan kewalahan Dia Melihat Semua armada Diserang oleh Pasifista ya Sedangkan mereka Ditugaskan untuk Membasturko Pulau tersebut Ya Jadi Semua perintah yang Ditujuan mereka Terhalang ya Betul Oleh Pasifista yang Terus menerus Menyerangnya Menyerang mereka ya Dan disitu Mereka tahu Karena Kunci semua Penyerang Pasifista Ada di Jaliboni Betul Semua perintah ada di Jaliboni Betul Jadi mereka Berinisiatif untuk Menyerang Jaliboni Untuk Casarannya Untuk segera membunuh dia Ya Karena bisa menghentikan Pasifista Tersebut Ya Betul sekali Dan disitu Ada Vis Admiral Vis Admiral Tosa Ya Dia Mencoba Mengejar Jaliboni Yang Jaliboni Ada di punggung Frankie Frankie Dia mengejar Dan ingin mencoba Seperti pakai kekuatan Haki ya Untuk menusuk Jarinya ke Cengkraman Apa Tosa Tosa ya Jaliboni ya Dan untungnya Jaliboni Diselamatkan oleh Dua raksasa Yang lain Siapa lagi Kalau bukan Brogy dan Dori Dori Para raksasa Ksatria Di Elbaf Elbaf Ternyata disitu Jaliboni Tidak mengenal Dua raksasa Tersebut Dan salah satu Pegapangku juga Tidak mengenal Dikira penyihat Bisa Dan dua raksasa tersebut Menceritakan bahwa Dia adalah Rekan Mugiwara Teman Mugiwara Ingin membawa Mugiwara Atau menyemakan Mugiwara Dan Bonny sempat menanyakan Mau apa dia Untuk kepada Luffy Jadi mereka Ingin berterima kasih Kepada Luffy dan Tim Mugiwara Mereka punya Kisah History Ada balas budi Dan mereka Akan terus Menyelamatkan Atau Melindungi Melindungi Semua kru Yang Sedang teresak Dari incaran Para marinir Disitu juga Diperlihatkan Kalau Peace Admiral Tidak bertindak Diam Dia juga mencoba Untuk melawan Di dasar laut Dengan Kekuatan Serangga Bukan serangga Monster Monster laut Untuk menyerang Namun disitu Dihentikan Oleh Para raksasa Anak buahnya Dori Dan Brogy Jadi disitu Para raksasa Tidak tinggal Diam Bener-bener Menjaga Semua Krum Mugiwara Untuk Bisa selamat Sampai tujuan Dan disitu Diperlihatkan Kuma Dan yang lain Berhasil Mereka Genggam Untuk Dilundungi Yang Menurut Si Kuma Bisa selamat Tidak mati Disitu Tapi Emang Sudah Sekarat Sekali Kembali Di Situasi Gorosei Dan ada Sanji Dan Luffy Dan Kizaru Dan Vegapang Disitu Luffy Memberitakan Sanji Untuk Membawa Vegapang Pergi Dari Kulo Ekhet Untuk Melarikan Diri Menghindari Penyerangan Dari Gorosei Disitu Luffy Mengikuti Perintah Luffy Dan Membawa Dia Tapi Disitu Ada Kizaru Yang Menghadang Kizaru Mencoba Untuk Melendang Sanji Dan Sanji Pun Terpentar Bersama Dokter Vegapang Dari Situ Vegapang Terlaser Langsung Dilaser Diserang Kizaru Mengenbus Kizaru Karena Kizaru Emang Niatnya Dia Untuk Segera Membunuh Vegapang Apa Boleh Buat Meskipun Dia Seling Kenal Dan Situ Situ Cukup Bersesal Tidak Berhati Hati Untuk Membunuh Vegapang Karena Dia Terlesak Juga Sulit Dia Terkena Serangan Dari Kizaru Dan Disitu Luffy Sangat Marah Langsung Mengengam Gorosei Beserta Kizaru Disengkram Sampai Mengeluarkan Dia Arah Di Dalam Cukup Efek Jadi Ini Kayaknya Luka Dalam Seperti Lagu Disitu Juga Dilihat Kalau Gorosei Beraksasa Dan Luffy Berubah Wujud Nikanomi Berbentuk Raksasa Karena Genggaman Tangannya Luffy Seperti Terkepal Kepal Dan Kizaru Terlihat Kecil Nikanomi Berbentuk Raksasa Betul Sekali Dan Luffy Berkata Kalian Tahu Kalau Aku Tidak Akan Meninggalkan Kalian Iya Lalu Disitu Disatu Sisi Pegapang Bercerita Kalau Dia akan Mengukum Semua Cerita Tentang Masa lampau Kenyataan Tentang Dunia Ini Pasti Akan Menjadi Informasi Penting Untuk Seluruh Dunia One Piece Jadi Masih Ada Rahasia Yang Disimpan Yang Belum Di Ungkapkan Pada Umum Karena Di Disosisi Si Pegapang Sudah Hampir Meninggal Mungkin Dia akan Waktunya Yang tepat Mungkin Dia akan Menceritakan Sisa-sisa Cerita Yang Belum Dia Keluarkan Betul Ya Kita Tidak Tahu Ya Cerita Apa Yang Dian 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 Oke Sekitu Dulu Sekian Dan Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Thank you See you Bye Bye Bye